Intro Tim anti teror Densus 88 Mabes Polri berhasil mengamankan dua orang pria di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara yang diduga merupakan anggota teroris. Hingga kini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Tanjung Balai yang dilakukan secara tertutup. Syaf Rizal, Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Pahang Datuk Bandar Kota Tanjung Balai membenarkan bahwa salah satu warganya diamankan oleh petugas Densus 88. Sejumlah barang bukti pun terutiamankan dari rumah pria tersebut diantaranya buku bank, catatan transaksi bank, segila pedang dan satu selongsong peluru. Kononologisnya saya kurang jelas juga cuma di saat setelah sudah diamankan si tersangka, baru saya ditelepon dan melakukan penggeledahan rumah. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yudipane, Pelapakan.